Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semuanya, termasuk kita. Jadi kita berbuat, kita bergerak, kita ikut andil. Nah ketika kita sudah ikut andil, kita ada punya hak untuk meminta kepada pihak yang berwenang, ayo kita sudah bergerak, monggo, wajiban pemerintah ini untuk memfasilitasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kala itu, egrang spontan saja kupilih, karena bambu tersedia melimpah di sini. Saya kumpulkan konco-konco. Namaku Fahrul Alamsyah, biasa dipanggil Irul. Sejak September 2014, aku dibantu beberapa teman merintis komunitas gubuk baca lenteran negeri. Kami mengakrapi anak-anak mengajak mereka berkegiatan, mulai dari membaca hingga bermain apapun. Satu yang dulu mendasari saya bergerak seperti ini, ingin saya bermanfaat untuk orang lain. Entah itu di pendidikan, entah itu hanya sekedar mengajari adik-adik membaca, atau mengajak adik-adik bermain. Tapi minimal saya ada manfaatnya. Anak-anak desa kemantren, kecamatan Jabung, Kebupaten Malang, salah satu binaan kami. Jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Malang. Gang tempat mereka tinggal dikenal sebagai gang tato. Itu karena banyak warga di sini bertato dan hidup di jalanan. Kondisi ini pula yang akhirnya melahirkan stigma. Ya benar, salah satunya untuk merubah Mbak Citra, Gang Tato yang dalam tanda putih. Kayak gitu, salah satu caranya dengan membuat kampung egerang di sini. Terus ke depannya juga jadi kampung paca, kampung sinau. Kami berkegiatan di sini sejak Mei 2016. Egerang jadi salah satu medianya. Ada perubahan yang ingin kami wujudkan di sini. Meski jalan kami tak mulus, apalagi memasuki lingkungan sensitif seperti gang tato. Salah bicara, tak jarang berakhir runyam. Beruntung ada komunitas jabung bersatu yang memfasilitasi kami. Komunitas beranggotakan pemuda asli kecamatan jabung. Sebagian diantaranya pemuda Gang Tato. Sebenarnya sih sudah dari lama ya kemin berubah. Cuma gak iso ngaiti istilahnya orang Jawa itu gak bisa mengawali itu loh. Ya cuma itu. Ya terus kebetulan kedatangan Pak itu loh. Ngomong-ngomong sampai ngopi, ngerokok. Tulang, terjatuh si jempol. Memulai dari... Kerap beraktifitas bersama melahirkan Taman Baca yang kini tengah kami kembangkan. Dalam seminggu biasanya satu sampai dua kali kami kemari. Gang Tato membuat Gang Tato beda dengan kampung lain. Karena dari Gang Tato sendiri, dari teman-teman Gang Tato itu ada keinginan untuk bergerak juga. Ada keinginan untuk berubah. Itu poin terpentingnya. Jadi kami yang dan teman-teman KJB, teman-teman lain bergerak di sini akan lebih nyaman. Gang Tato yang dulu terkesan sangar, kini lebih ramah. Pemandangan tiap sore yang terlihat adalah warganya berkumpul berbagi cerita. Dan keceriaan anak-anak bermain egerak. Kegiatan di Gang Tato kami gunakan juga untuk melaksanakan program rutin. Namanya Angon Buku Gang Sui Ilmu. Semacam perpustakaan keliling ala gubuk baca lentera negeri. Angon Buku sering jadi jalan pembuka. Untuk kami memulai aksi di suatu daerah baru. Dari sini, kami mengumpulkan anak-anak lalu mengajak mereka berkegiatan. Nah kapan hari, ada planning ke sini ke Gang Tato. Gang paling sangar kan ini. Kita main ke sini, terus lihat antusias dari anak-anak ini kok luar biasa. Jadi mereka itu, kita bawain buku itu senang langsung berebut semuanya. Nah, itu awalnya kita ke sini cuma Angon. Lama-lama betah. Lama-lama betah di sini. Dan sekarang masih jalan. Ngajarin ada adik kecil. Dan semuka masih langgan. Sekitar 50 sampai 100 judul buku dibawa tiap kali keliling. Kami menyebutnya, Ngangor. Senang rasanya melihat anak-anak antusias membaca. Kegiatan sederhana untuk meluaskan cakrawala pengetahuan. Dan semuanya ya kadang gak belajari terus ada yang gak ngerti-ngerti kan tanya sama yang belajari. Daripada di rumah, gak kerja, nganggur, gelintang-gelintung seperti ini. Kerjaannya gelintang-gelintung. Mendingan, benang-benang mulai, mulai belajar-belajar. Berarti kabin di sini kita kok no. Aku kok ngerti, jadi guru temenan. Sementara ini, angun buku biasa digelar di teras rumah Pak Lukas. Di sepetak tanah kosong miliknya pula, rencananya sebuah taman baca akan dibangun. Kegiatan membaca melalui angun buku, nyatanya tak sekadar menyasar anak-anak, tapi juga para pemudanya. Ketika teman-teman preman mengajar orang yang di luar itu sangar, ketika mereka ngobrol-ngobrol sering misu, misu, atau bicara agak-agak rusuh dikit. Nah, ketika menghadapi adik-adik, mereka belajar sabar. Mereka belajar gak misu. Yang biasanya katakan bahwa minuman keras. Ketika berharapan dengan adik, mereka menahan. Ah, gak minum dulu. Ah, itulah sedikit. Ternyata yang banyak belajar, sebenarnya yang besar, bukan yang kecil. Dari sini ku yakin nih, akan ada perubahan besar. Gak ada rekrutmen, semua datang dengan sendirinya karena ingin ikut sama-sama bergerak. Di negeri ini, Malang jadi salah satu kota tujuan utama pendidikan tinggi. Selain Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Sejarah mencatat sejak zaman Hindia Belanda bahkan. Kini tercatat ada lebih dari 300 ribu mahasiswa menuntut ilmu di kota Bunga ini. Sayang, fakta itu berbanding terbalik. Dengan kondisi pendidikan di dusun Gunung Kunci, Desa Jabung. Lokasi pertama yang dibina, gubuk baca lentera negeri. Jaraknya hanya 30 kilometer dari kota Malang. Namun, sekolah pernah jadi barang mewah di sini. Yang tak perlu dikejar selama urusan perut belum selesai. Adalah Pak Mas Udi, warga asli Gunung Kunci, yang merintis sekolah formal pertama pada 2009. Memang di dusun kami itu tidak ada sekolah sama sekali. Jadi, Almarhaman ini adalah satu-satunya sekolah yang ada di dusun Gunung Kunci. Sehingga kami merasa, sekeluarga merasa perlu mendirikan pendidikan formal. Di mana anak-anak didik kami nanti, khususnya warga Gunung Kunci, anak-anak Gunung Kunci ini bisa melanjutkan ke pendidikan yang jenjang lebih tinggi lagi. Sebelumnya, tak sampai 50 persen anak Gunung Kunci bersekolah. Beberapa yang sekolah hanya menyelesaikan hingga SD saja. Sejak didirikan, siswanya kini mencapai 70 anak. Kabar bahwa sekolah akan segera berstatus formal pun terus ditunggu. Kelak terwujud, anak-anak akan mulai belajar sejak masa usia didik. Perlahan angka putus sekolah berkurang sejak sekolah meluluskan angkatan pertamanya. Meski ada saja yang memilih berhenti sekolah. Warga memang masih harus dirangkul untuk terbuka. Sebenarnya tujuannya untuk mereka sendiri meninggalkan julukan bahwa dusun mereka adalah dusun tertinggal. Kalau zaman dulu itu orang yang perlu dirangkul untuk berhenti. Dan misalnya ada patah itu mengatakan masyarakat sekolah wis durbur, tapi ya menunggu-menunggu, ya banyak muliai. Jadi kata-kata seperti itu berkelanjutan. Di mana kami menyampaikan suku warga, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita jangan berpatahkan seperti itu. Tujuh tahun berlalu, upaya Pak Mas Udi kini berbuah manis. Para orang tua mendukung anak-anak biat mengejar cita-cita. Demi sebuah harapan indah di masa depan. Alhamdulillah kami bangga, kami bangga menjadi warga penelitian. Kami sekeluarga bangga, apabila kami telah sadar untuk mengekalkan anaknya. Bukan hanya di MI saja, kemanapun, kemanapun mau belajar SDMI, terserah. Yang penting, anak-anak kita bisa belajar. Tak bergerak sendiri, aku dibantu teman-teman relawan. Mereka biasa kami sebut sahabat lenteran. Kalau dihitung keseluruhan, jumlahnya bisa lebih dari 100 orang. Tidak ada rekrutmen, semua datang dengan sendirinya karena mereka mendengar kabar, mendengar kabar. Akhirnya mereka datang, ingin ikut sama-sama bergerak. Di Gunung Kunci, kami berkegiatan sejak September 2014. Biasanya kami datang seminggu sekali. Saat datang, anak-anak kami ajak membaca, belajar, bermain, hingga berkreasi membuat karya. Anak-anak kami latih mandiri, menentukan kreasi yang mereka inginkan. Kami hanya memfasilitasi luasnya cakrawala mereka. Aku pun semakin percaya, tak perlu takut bermimpi besar. Selama kita bersahabat dengan pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, kita pasti mampu mengubah dunia. Jadi ketika warga sudah bergerak, sudah bisa mengelola, sudah jalan, kami akan keluar. Orang bilang, Inspirasi bisa datang dari mana saja. Kupikir benar. Apa yang kujalani kini pun, tak sengaja bermula, usai melihat aksi dik doang. Sejak 1993, ia mendirikan kandang jurang doang. Sekolah alam gratis untuk anak-anak mengenali potensi diri dan mengembangkannya. Sejak itu, kusadari daripada diam dan mengeluh, protes pada pemerintah, kusalurkan melalui bakti masyarakat. Jadi ketika warga sudah bergerak, sudah bisa mengelola, sudah jalan, kami akan keluar. Kita akan cari tempat lagi, kita akan babat alas lagi, membuat lagi dari nol, terus seperti itu. Kalau saya analogikan, kami di Gubuk hanya punya kewajiban untuk menanam. Hanya menanam, tak. Dan kami tidak berharap ikut memanen, biar warga sempat setempat yang memanen. Sementara kegiatan kami masih terpusat di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Harapannya bisa berangkul wilayah lain nanti. Paling kan, mereka saat videonya sudah mulai terangkan seperti itu. Kami menginisiasi pendirian paut di Desa Taji, awal Juni 2016 lalu. Salah satu lokasi binaan kami. Desa yang ada di dataran tinggi ini sebenarnya kaya potensi. Namun syarat pengelola. Kami dibantu teman-teman dari Universitas Negeri Malang. Kebetulan mereka sedang melaksanakan KKN di sini. Jadi anak di sini itu sebelum kami masuk itu hanya main-main. Jadi masuk awal itu seperti kaget, ada pendidikan ya. Pertama itu sulitlah diarahkan karena minimasi MDZ ini. Paut ada di dua lokasi. Kampung atas dan kampung bawah. Karena masing-masing berjarak satu kilometer. Dan harus ditempuh mendaki bukit. Geografis itu pula yang membuat anak-anak kini jarang sekolah. Dua tahun merintis belum tampak hasilnya. Waktu yang kita bergerak di suatu tempat dan di suatu tempat ini kayaknya gak ada gerget untuk bergerak. Kadang kita bukan orang sini, ngotot ingin memajukan yang orang sini diem-diem aja. Apa mending saya mundur aja. Kuingat seseorang bilang, selalu ada jalan selama kita berusaha. Ternyata kami gak sendiri. Banyak teman-teman yang ternyata ingin ikut bergerak. Mempunyai misi-visi yang sama atau ingin yang sama. Sama-sama ingin bermanfaat. Nah itu yang buat saya semangat lagi ketemu dengan teman-teman baru lagi. Oh ternyata, oh iya kita yuk bareng-bareng nyapa bermanfaat untuk orang lain. Mereka lah embun penyemangat diri. Meyakinkanku bahwa perjuangan ini akan ditempuh bersama. Apa yang kita udah programkan selama ini dengan masyarakat. Mungkin nanti masyarakat juga ikut andil di pergerakan kita nanti. Anak-anak jadi kebanggaan kami. Jadi secerca harapan bahwa tak ada suram dalam tiap masa depan siapapun. Ternyata bukan kita yang memintarkan anak-anak. Yang memintarkan anak adalah Yang membuat otak anak-anak itu siapa? Tuhan. Apa yang kita lakukan Baik pustaka keliling, baik mengajar adik-adik membaca, baik mengajar di sekolahan. Dan apapun itu, itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk doa kita kepada Tuhan. Semoga anak ini diberi kepintaran. Tapi kalau saya ibaratkan, kalau pendidikan di Indonesia ini ibarat mobil mogok. Ibarat mobil mogok. Mobil ini gak bisa jalan, gak akan bisa berubah kalau kita hanya pegang toa. Pegang pengeras suara, pegang mic, dan cuman berterak-teriak di samping mobil. Mobil gak akan bergerak. Taruh toa itu, taruh mic itu, dorong mobilnya. Sendiri gak apa-apa. Paling tidak mobil akan bergerak satu senti, dua senti. Tapi mobil akan berubah. Dan kita akan menjadi agen perubahan. Kalau kita udah bergerak, saya yakin banyak yang akan membantu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.